Intro Serangan koalisi Arab Saudi kembali tewaskan 110 pemberontak Houthi Intro Koalisi militer pimpinan Arab Saudi di Yaman pada selasa 9 November waktu setempat kembali melaporkan Bahwa pihaknya telah menewaskan 110 pemberontak Houthi dalam serangan udara yang dilakukan 24 jam terakhir di sekitar kota Marib Benteng pertahanan terakhir pemerintah Yaman 22 kendaraan militer dan sebuah gudang senjata dihancurkan dan 110 pemberontak tewas dalam serangan di Provinsi Marib dan tetangganya Al Jawa Kata koalisi dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh media resmi Saudi, Saudi Press Agency Seperti dilansir dari kantor berita AFP Koalisi militer pimpinan Arab Saudi yang telah melakukan intervensi militer sejak 2015 itu Terus menerus melaporkan serangan udara dan kematian pemberontak Houthi hampir setiap hari dalam beberapa pekan terakhir Namun jumlah tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen karena pihak Houthi jarang mengumumkan jumlah korban dari kelompoknya Yaman telah dilanda perang saudara setelah Houthi merebut ibu kota sana pada tahun 2014 lalu Dan mendorong pasukan koalisi militer pimpinan Arab Saudi untuk melakukan intervensi guna mendukung pemerintah Yaman Pada hari Senin 8 November waktu setempat utusan khusus PBB untuk Yaman Hans Grunberg dalam kunjungannya ke kota Thais Mengatakan bahwa Yaman tengah menghadapi pertempuran berat untuk perdamaian dan menyerukan dialog guna memutus siklus kekerasan Dalam kunjungannya ke Aden, Yaman, utusan Amerika Serikat, Tim Lander King juga telah menyerukan di akhirnya perang Yaman Puluhan ribu orang, sebagian besar warga sipil telah tewas dan jutaan orang mengungsi sejak konflik Yaman meletus pada 2014 Dalam apa yang disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia PM Israel ke media Kristen radikal Islam mau dominasi dunia Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menyatakan Iran ingin mendominasi dunia melalui gerakan ekstremisme Islam Tuduhan itu disampaikan selama KTT Media Kristen tahunan ke-7 organisasi pers pemerintah pada Kamis 11 November Di sini di Israel kami memerangi musuh yang sangat terlihat Islam militan radikal Bennett memperingatkan dalam pesan yang telah direkam sebelumnya yang dikirim ke konferensi virtual Teror yang dimulai di Teheran berusaha untuk menghancurkan Israel mendominasi dunia dan mendorongnya ke jurang yang gelap Ujarnya dilansir Jerusalem Post Bennett mengatakan bahwa orang tidak boleh membunuh atau menyebarkan perang dan kebencian atas nama Tuhan kehidupan, kedamaian, dan cinta Menurutnya satu-satunya tempat di Timur Tengah yang melindungi orang Kristen adalah Israel Komunitas Kristen tumbuh, berkembang, dan makmur lebih dari sebelumnya Israel bersatu dengan orang-orang Kristen Kami bersaudara, kami bersatu, kami tidak akan membiarkan siapapun memadamkan cahaya kami Kata Bennett Bennett berterima kasih kepada orang-orang Kristen karena membela Israel dan kebenaran Dia mengutip tema pertemuan Abraham Accords yang disebut Bennett sebagai fajar baru bagi kedudukan Israel di wilayah tersebut Kesepakatan itu meningkatkan stabilitas dan kemakmuran regional Sama seperti pintu kema Abraham terbuka Pintu Israel terbuka untuk masa depan yang lebih baik dan lebih cerah Kata Perdana Menteri Menurut Bennett penting keberadaan Jerusalem bagi orang Kristen dan Yahudi Jerusalem adalah jantung Israel yang berutak dan kami berutak dengan cinta untuk Jerusalem dan negara Israel Katanya, Presiden Israel Isaac Herzog memuji Abraham Accords sebagai konsekuensi dari budaya toleransi dan menghormati agama yang berbeda di Israel Uni Emirat Arab dan Bahrain Keyakinan bersama mereka bahwa jalan menuju perdamaian dan masa depan yang lebih cerah terletak pada kerjasama Bukan daripada konflik dalam dialog menggantikan ketidakpercayaan Herzog juga memperingatkan tentang meningkatnya anti-semitisme dan delegitimasi Israel Dia mengatakan Israel dapat mengandalkan sekutu Kristennya Untuk menjadi mitra dalam upaya melawan kebohongan dan menyebarkan kebenaran tentang Israel Serta menjadi mitra dalam mempromosikan semangat perdamaian Abraham Accords Duta besar Israel terpaksa dievakuasi setelah kehadirannya disambut protes pro-Palestina Duta besar Israel untuk Inggris, CP Hoto Valley mendapat cemoh dan intimidasi saat meninggalkan debat di Universitas ternama London School of Economics Sehingga dia harus dikawal penjaga keamanan untuk keluar kampus Masa pengujuk rasa bergegas menuju mobil Duta besar Israel untuk Inggris Meski ditahan oleh polisi, seorang aktivis yang berhasil melewati garis ditahan oleh anggota tim keamanan Duta besar Rekaman menunjukkan dia dilarikan ke mobil oleh pengawalnya dan melaju pergi setelah pengujuk rasa berteriak dan mencoba menjangkonya Wanita berusia 42 tahun itu membawa bunga sementara kerumunan berteriak Apakah kamu tidak malu dengan suara pengujuk rasa lain terus menyoraki Aktivis pro-Palestina juga melakukan protes di luar Universitas dan menyerukan agar Duta besar Israel dilarang berbicara Kemudian pada Rabu 10 November, Kepala Misi Palestina untuk Inggris Husom Zomlot mundur dari seminar Serupa yang dijadwalkan untuk dilakukan di Serikat Pekerja besok Para menteri Inggris, anggota Parlemen lainnya, serta Kedutaan Besar Israel dan kelompok Yahudi Mengutuk insiden yang pada hari Rabu 10 November malam di kampus LSE itu melansir Daily Mail Menteri Dalam Negeri Priti Patel, Menteri Luar Negeri Listrus dan anggota Parlemen Tory James Cleverly mengecam perilaku agresif dan mengancam terhadap CP Hotoveli Yang membuatnya keluar dari Universitas dengan penjagaan keamanan ketat Sementara itu, Menteri Pendidikan Nadim Zahawi telah mengadakan pertemuan komunitas Yahudi Universitas untuk menawarkan dukungan Menteri Pendidikan Zahawi mengunggah di Twitter Ini sangat mengganggu saya, sangat menyesal Duta Besar Hotoveli Luta Besar Israel untuk Inggris, CP Hotoveli pun menanggapi komentar atas insiden yang dialaminya pada Kamis pagi itu Dia mengaku tidak akan terintimidasi dan menambahkan bahwa diskusi itu sendiri sangat bagus Hotoveli berkicau, saya berterima kasih atas semua dukungan yang saya terima dari pemerintah Inggris, banyak teman dan mitra Saya memiliki acara yang luar biasa di Tagar LSE dan saya tidak akan terintimidasi Saya akan terus berbagi cerita Israel dan mengadakan dialog terbuka dengan semua bagian masyarakat Inggris Seorang jurubicara Kedutaan Besar Israel mengatakan kepada Daily Mail Duta Besar Hotoveli diundang untuk berbicara dengan siswa di LSE berjudul Era Baru di Timur Tengah Pidha Kedubes Israel mengklaim acara itu adalah diskusi yang sukses terbuka dan bermanfaat yang berjalan sesuai rencana Sementara di luar venue ada demonstrasi yang diselenggarakan oleh masyarakat Palestina dan Islam di seluruh Universitas London